Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya Amin Masya Allah Share lagi kegiatan aku di malam hari Ini tuh video sambungan dari video sebelumnya Jadi video aku tuh sambung menyambung menjadi satu teman-teman Pokoknya ini tuh aku habis dari belanja ke DM Jadi aku belanja stok yang habis aja Nah ini habis Rp121.000 Dan yang struk satunya ini aku beli telur Rp26.000 Kurang lebih 1 kg Karena memang gak bisa dijadikan satu kasirnya Karena yang kasir sebelah itu hanya bisa scan untuk telur 1 kg aja Sekarang aku mau ngeluarin semua belanjaan aku Ini ada minyak sanko, ada juga roti, ada juga aku beli messi, sama ini cemilan snacknya Wavello Beli juga Indomie 2, sama Energen Dan yang utama aku beli di swalayan itu adalah beras Jadi tujuan utama aku beli di swalayan itu adalah beras sama minyak Karena di rumah aku tuh stok beras tinggal 1 per 4 kg kurang lebih Jadi aku harus beli Minyaknya tuh sebenernya di rumah masih ada stok Cuman aku beli 1 liter aja buat stok teman-teman Jadi biar di rumah tuh ada cadangannya gitu Nah untuk wadah berasnya ini tinggal sedikit banget beras aku Tinggal segini Ini aku tuangkan ke dalam tutup beras aja Untuk beras yang lama Nah ini aku baru ngambil tisu Dan untuk wadah berasnya gak aku cuci Karena lagi mager banget Jadi wadah berasnya itu aku lap aja pake tisu ya Tadi aku ngalapnya di balik dapur Karena biar sekalian kotorannya tuh terbuang disitu Nah untuk wadah beras aku tuh seperti ini Ini tuh ada rodanya yang di bagian belakang Jadi bisa digeser Jadi kalau digeser tuh enteng Tapi rodanya tuh gak 4 sisi Gak tau kenapa Cuman di bagian depan aja Yang 2 roda Yang bagian sampingnya tuh gak ada Jadi cuma 2 Nah untuk berasnya Tadi tuh sepertinya sobek Di bagian ujung Jadi tadi tumpah Nah ini aku tuangkan aja Kedalam wadah beras Dan itu temen-temen Jangan salvok ya Dengan via Karena dia tuh sering naik di meja dapur Dan dia sering kayak gitu Karena dia tuh Kalau pas aku lagi take video Kadang ya ganggu gitu Tapi gak apa-apa Karena dia juga belum mengerti Dan untuk berasnya yang lama Aku taruh di atasnya aja Karena biar gak ketumbuk Jadi yang lama dulu Yang dipakai Baru yang baru Baru yang dibeli gitu Biar terakhir kali dipakai Tadi berasnya juga tumpah Heman-heman banget Jadi aku jumputin aja Pakai tangan Terus aku taruh di wadah berasnya Ini aku lap-lap lagi Karena kotor Karena tadi bekas senarus Si beras tuh ada debu-debu Yang ada di meja dapur Nah ini yang di bawah tempat beras Sekalian aja aku lap-lap Sekalian Karena Bok berasnya kan tadi aku geser Jadi sekalian aku lap Nah di atas Bok beras Itu aku taruh sendok Tadi juga beli energen Ini tuh hanya beli Empat peaches aja Kalau harganya tuh Kurang tau Aku harganya berapa Aku gak Begitu ngah gitu Jadi ini aku potong-potong aja Aku gunting Biar kalau pas lagi buat tuh Tinggal Ngambil aja satu-satu Nah untuk energenya Nanti aku taruh ke dalam kulkas Jadi aku biarkan aja disitu dulu Aku lap-lap lagi Jangan self-lock Dengan kegiatan aku Yang sering ngelap-ngelap Karena memang Itu bukan karena konten Memang aku sering ngelap Karena risih aja Storek box Aku ambil satu Itu ada dua tumpuk Nah untuk tutupnya Aku lap-lap Karena berdebu Jadi satu tumpuk itu Khusus sabun-sabun Yang satu tumpuk lagi Khusus makanan Sari minyak aku taruh aja Di storek box Barengan dengan Stok gula Stok garam Nah minyaknya juga Aku taruh disitu Kalau minyak yang masih Sisaan yang kemarin Itu aku Taruh di kolong dapur Nah untuk storek boxnya Aku taruh lagi Dan aku geser Ini aku lap-lap lagi Biar bersih gitu Karena risih aja Kalau gak dilap-lap Pokoknya Kalau ada kotoran Yang ngeres-ngeres Di meja dapur Itu langsung Aku lap-lap Gak tau kenapa Risi aja Jadi bukan karena konten Sering lap gitu Nah ini untuk roti Sama energanya Aku taruh di kulkas aja Karena Aku gak ada wadah roti Jadi aku belum punya wadah khusus Buat roti Jadi aku taruh di kulkas aja Selesai Aku naruh dan menyusun Hasil belanjaan aku Sekarang ini aku mau Masang lap Yang ada di bawah ambalan Karena udah basah Biasanya aku ganti Jadi aku sering ganti lap Nah ini aku taruh di Bawah ambalan aja Aku taruh cantolan Ini aku ngelap-ngelap lagi Karena tadi ada cipratan air juga Dan agak ngeres Jadi memang sering-sering ngelap Pokoknya risih banget Kalau ada debu yang ada di meja dapur Nah yang di belakang washtafel Itu juga ada cipratan air Jadi aku lap-lap sekalian aja Ini semuanya aku lap-lap seperti ini Pokoknya itu lapnya tuh Aku suka banget pakai lap itu Karena walaupun udah dekil Tapi itu bersih Karena ya memang susah bersihinnya Karena seling dipakai Buat ngelap kompor Selesai aku menata hasil belanjaan Sekarang aku mau ngurusin pakaian Jadi ini tuh cucian aku Yang udah kloter ketiga Kalau nggak salah Itu udah aku cuci Udah aku jemur Sebagian ya aku Geser aja hangernya Biar muat Untuk aku hangernya yang baru Oh iya teman-teman Pas lagi liat video aku Teman-teman lagi pada ngapain Ataukah lagi ngurusin pakaian Apakah malah lagi rebahan aja Bisa komen di bawah ya Dan ini aku selesain semuanya Untuk kloter yang terakhir Ini kan udah malam ya Ini aku cuci lagi Biasanya memang Kalau aku nyuci baju Itu di sore sama malam Kalau pagi tuh jarang Karena pagi tuh ribet-ribetnya Selain ribet masak Nanti masih ribet ngurusin anak Jadi cucian tuh aku pending Ntar-ntar aja Biasanya memang siang Atau nggak sore malam Pokoknya aku merasa longgar aja Waktu di pagi hari Kalau aku tuh nggak ada cucian Ya padahal kalau pakai mesin cuci Itu bisa disambi-sambi Nucinya Jadi itu Pokoknya bisa disambi-sambi gitu Kalau pakai mesin cuci Cuman kadang kalau pas lagi masak Itu kelupaan Misalkan lagi ngiris apa Nggak udah ngapa Itu udah berhenti Ngurusin mesin cucinya Kadang ngelirin air aja Sampai lupa Udah mau bilas Atau mau Ngasih sabun aja Juga lupa Pokoknya kalau disambi masak Itu sering lupa Kalau nyuci Nah ini Aku selesain aja semuanya Biasanya memang malam Kalau malam tuh enak banget Di pagi harinya tuh Udah nggak ngurusin pakaian Tinggal jemur-jemur Di luar aja Nah ini sebenernya Aku nyuci tuh banyak Pakainya Via Karena Via tuh Sering banget Gunta ganti baju Masya Allah banget ya Anak seusia 3 tahun itu Memang Lagi aktif-aktifnya Dan sering banget Gunta ganti baju Padahal ya Misalkan pipis tuh Nggak basah Celananya udah dicopot Tapi dia tuh Nggak mau dipakai lagi Jadi ganti terus Setiap kali pipis Nah kayak gitu Yang bikin cucian aku banyak Tapi nggak apa-apa Dinikmatin aja Karena memang lagi masanya Seperti itu Nah ini Udah hampir mau selesai Dan yang terakhir Ini aku juga Nyuci selimut Nah selimutnya ini tuh Aku kasih alas Untuk yang di Spring bed ya Di sofa Jadi di sofanya tuh Di spring bednya tuh Aku kasih alas Selimut Biar si Via itu Nggak Nggak tambah sih ya Ketika ngompol Kadang kalau udah pake Cloudy itu Kadang tembus Jadi sering ngompol Nah untuk selimutnya Jangan salvok juga Memang aku Jemur di kursi ini Karena digantungan Yang di Warna putih itu Udah penuh Untuk videonya Sampai disini dulu Terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa di video Aku selanjutnya Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum Assalamualaikum